Tahun 2022 telah usai. Setahun penuh, ribuan kebaikan sahabat kasih palesina telah diwujudkan. Di tahun ini, masjid kita, Masjid Istiqal Indonesia telah diresmikan. Jadi tempat ribuan masyarakat Gaza sholat berjamaah, serta melahirkan para penghafal Quran. Di tahun ini juga, ribuan Al-Quran telah sampai di masjid-masjid di Gaza. Jadi penyemangat untuk adik-adik penghafal Quran di Palestina. Di tahun ini, ribuan paket sembako dan roti telah sampai juga di pintu-pintu rumah di Gaza. Lukiskan senyum di wajah saudara kita di sana, jadi persediaan makanan yang berharga bagi keluarga mereka. Di tahun ini, Ramadan di Gaza telah bersama kita hidupkan. Ribuan paket buka puasa bahagiakan saudara saat azan maghrib tiba. Ratusan paket baju lebaran lukiskan senyum anak-anak yatim di hari yang bahagia. Di tahun ini, sumur air bersih dari Indonesia telah diresmikan. Jadi sumur air bersih dan segar untuk berwudu, serta untuk minum dan kebutuhan rumah tangga masyarakat Gaza. Di tahun ini, hari raya Idul Adha di Gaza lebih berkesan rasanya. Berbondong-bondong hewan kurban telah Indonesia kirimkan ke sana dan hangatkan dapur-dapur Gaza di hari raya. Di tahun ini, musim dingin saudara Palestina pun ikut serta dihangatkan. Dengan segala keterbatasan, mereka merasa hangat dengan titipan jaket, selimut, serta makanan yang dikirimkan. Di tahun ini juga, ratusan tas dan alat-alat sekolah sampai di meja-meja adik-adik yatim di Gaza. Mereka bahagia, punya tas baru yang sangat mereka dampakkan. Masih banyak lagi kebaikan yang tak terhitung dari sahabat kasih Palestina telah sampai di sana. Jadi kekuatan untuk saudara kita hadapi sulitnya blokade dan penjajahan. Meski mungkin laka kita ini amat sederhana, namun di sisinya semua bentuk kebaikan sangatlah berbakna. Terima kasih sahabat kasih Palestina telah bersama kami wujudkan cinta untuk saudara kita di Palestina. Di tahun berikutnya, ayo wujudkan kebaikan lebih banyak lagi. Dan tak berhenti ikut serta wujudkan Palestina Merdeka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!